Halo guys, kembali lagi di segmen plot. Dan kali ini kita akan membahas mengenai seluruh alat cerita dari sebuah game yang berjudul Life is Strange Before the Storm. Sebelumnya, terima kasih kepada Raka Ataya yang sudah merequest untuk plot kali ini. Life is Strange Before the Storm sendiri adalah sebuah game yang digarap oleh Deck Nine Games dan dirilis pada tanggal 31 Agustus tahun 2017. Di sini akan ada 3 episode utama dan 1 episode bonus berjudul Farewell. Setting tempat dalam game ini adalah Arcadia Bay, sebuah kota fiksi yang terletak di Oregon, Amerika Serikat. Bagi yang belum tahu, kisah dari Life is Strange ditentukan dari pilihan yang kalian ambil selama game berlangsung atau mungkin kalian lebih familiar dengan gamenya Telltale. Karena beberapa pilihan juga akan ada konsekuensinya tersendiri. Tapi di sini aku bakal skip beberapa konsekuensi yang menurutku memang tidak terlalu penting untuk pengembangan main story-nya. Supaya tentunya ceritanya juga nggak terlalu ribet. Nah jadi langsung aja kita masuk ke dalam plot dari episode The Farewell terlebih dahulu. Dalam kota Arcadia Bay terdapat 2 orang sahabat bernama Maxine Colville atau biasa dipanggil sebagai Max dan Chloe Price atau biasa dipanggil sebagai Chloe. Sejak kecil, mereka selalu menghabiskan waktunya bersama dengan bermain sebagai bajak laut. Dan mereka juga lebih sering melakukan itu di rumah Chloe. Saat menginjak usia 14 tahun, tepatnya tahun 2008, Chloe mendaatkan beasiswa untuk bersekolah di Blackwell Academy, sebuah SMA bergensi di Arcadia Bay khusus pelajaran kesenian dan ilmu pengetahuan. Chloe mengambil kelas ilmu pengetahuan. Suatu hari, William Price yaitu ayah Chloe sedang menghabiskan waktunya bersama dengan Chloe dan Max. Sebelum kemudian, dia mendapatkan telepon dari istrinya, Joyce, yang meminta untuk dijemput di supermarket. Tentunya, William langsung bergegas pergi dengan menggunakan mobilnya, meninggalkan Chloe dan Max sendirian di rumah. Saat itu juga, Chloe dan Max segera menghabiskan waktu mereka bersama untuk bersenang-senang, membereskan kamar Chloe, dan kemudian bermain bajak laut. Namun saat itu, Max lalu tampak kurang senang karena dia memiliki sebuah kabar buruk yang harus dia beritahukan kepada Chloe. Kabar buruk itu adalah dalam 3 hari, keluarga Max harus pergi meninggalkan Arcadia Bay ke Seattle karena ayah Max mendapatkan pekerjaan di sana. Tentunya, itu mengharuskan Max untuk meninggalkan sahabat terbaiknya di Arcadia Bay. Max takut kalau kabar buruk itu akan merusak suasana hati Chloe yang sedang sangat senang waktu itu. Namun di sisi lain, ia harus memberitahukannya sebelum William dan Joyce pulang. Setelah puas bermain permainan bajak laut, akhirnya Max memberanikan diri untuk memberitahu Chloe akan kabar tersebut. Ternyata, Chloe sudah tahu karena orang tua Max sudah membicarakan hal itu kepada orang tua Chloe, yang dimana orang tua Chloe ini juga tidak bisa menyembunyikan sesuatu dengan baik. Sehingga secara tidak langsung, Chloe juga mendengar kabar buruk itu. Karena Max terlihat sangat sedih, Chloe kembali mengajak Max untuk menghabiskan waktunya bersama di hari-hari terakhir sebelum mereka berpisah. Namun pada saat itu juga, Joyce pulang dengan raut wajah yang sangat sedih dan diantar oleh seorang polisi. Joyce memberitahu Chloe bahwa ayahnya, yaitu William, meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan pada saat itu juga, keluarga Max pergi menuju Seattle, meninggalkan Chloe dan ibunya sendirian. Sesampainya di rumah, Chloe segera pergi ke kamarnya dan menemukan sebuah tape dari Max yang berisikan pesan terakhirnya untuk Chloe. Intinya, isi tape itu adalah tentang Max yang ingin tetap bersahabat dengan Chloe meskipun mereka sudah berpisah. Dan dia juga turut berduka cita atas apa yang menimpa hidup Chloe. Itulah kisah perpisahan Max dan Chloe yang sangat mengharukan, yang juga diceritakan di episode The Farewell. Tentunya itu membuat Chloe sangat sedih karena memang di waktu yang berdekatan, Chloe langsung ditinggal oleh dua orang yang sangat disayanginya, yaitu Max dan ayahnya sendiri. Nah, beberapa waktu setelah kejadian di episode Farewell, Joyce berpacaran dengan seorang mantan veteran perang bernama David Madsen. David memiliki sikap yang cukup tegas, sehingga Chloe sangat membencinya dan tidak ingin David menjadi ayah dirinya. Selain itu, Chloe juga sudah menjadi anak yang lebih nakal. Ia sangat suka hal-hal yang membahayakan dirinya, merokok, pergi berkeliaran, dan bahkan selalu membeli ganja setiap bulannya dari seseorang bernama Frank. Frank adalah seorang pengedar narkoba yang menganggap Chloe sebagai pembeli yang paling tidak bermasalah, meskipun memiliki utang terhadapnya. Ia juga memiliki peliharan anjing yang dinamai Pompidou. Meskipun sudah sangat berubah, Chloe tetap merindukan Max, karena faktanya dia selalu menuliskan jurnalnya dengan seolah-olah berbicara kepada Max, padahal Max sendiri sudah sangat jarang membalas pesan yang dikirimkannya. Di Blackwell Academy, Chloe memiliki seorang teman laki-laki bernama Elliot, di mana Elliot ini sangat peduli dan tertarik dengan Chloe. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke dalam main plot dari Life is Strange Before the Storm, yang disini akan mengisahkan tentang cerita Chloe setelah ia ditinggal oleh Max, atau beberapa tahun setelah itu. Kisah dimulai pada tahun 2010, di mana pada suatu malam, Chloe secara diam-diam pergi ke Old Mill, atau sebuah tempat penggilingan tua. Secara mengejutkan, tempat itu digunakan oleh Firewalk, yaitu sebuah punk rock band kesukaan Chloe, untuk tampil dan menghibur para fansnya. Tentunya, itu langsung membuat Chloe memutar otak untuk akhirnya bisa masuk ke dalam Old Mill tersebut, meskipun dia memang masih di bawah umur. Di sana, ia terlibat dalam sebuah masalah dengan dua orang yang bekerja untuk Damon Merrick, yaitu teman bisnis Frank, sekaligus orang yang sangat ditakuti oleh kebanyakan orang lainnya. Saat Chloe terpojokan, Rachel Amber datang membantunya, dan berhasil membawa Chloe kabur dengan bantuan Frank. Rachel Amber sendiri adalah murid Blackwell Academy yang cukup populer dan berprestasi. Selain itu, ia adalah seseorang yang sangat pandai berbicara dengan orang lain, bahkan dengan yang belum ia kenali. Rachel juga menyukai pentas drama, dan sangat ambisius untuk meraih mimpinya menjadi seorang model. Namun di sisi lain, ia juga suka dengan hal-hal yang berbawa pesta dan punk rock, seperti Chloe. Rachel dibesarkan di sebuah keluarga yang berada dan sangat menyayanginya. Ayahnya adalah seorang jaksa wilayah bernama James Amber, dan ibunya adalah ibu rumah tangga bernama Rose Amber. Setelah berhasil kabur dari kedua orang tersebut, Rachel dan Chloe menghabiskan malam itu dengan berpesta bersama. Momen pesta bersama ini didokumentasikan oleh Rachel dan dibagikannya di sosial media, sehingga semua murid Blackwell Academy berasumsi bahwa Rachel adalah teman baik Chloe. Keesokan harinya, Chloe secara terpaksa diantar oleh David ke Blackwell Academy setelah berbincang-bincang dengan ibunya yang menginginkan mereka berdua agar menjadi akrab. Di tengah perjalanannya, Chloe tertidur dan memimpikan hari di mana ayahnya sedang dalam perjalanan menjemput Joyce dengan diiringi lagu country favorit ayahnya. Chloe merasa sangat senang bersama ayahnya, sebelum kemudian ada sebuah truck yang menabrak mobil itu, dan ia kembali dibangunkan oleh David, karena mereka sudah sampai di Blackwell Academy. Saat Chloe baru saja ingin membuka pintu masuk Blackwell Academy, secara kebetulan, Rachel membuka pintu itu, dan segera membawa Chloe masuk ke tempat pelatihan drama. Mulai dari sana, Chloe selalu mengagumi sifat Rachel yang sangat ingin berteman dengannya, mengingat dia juga sudah ditinggal oleh Max. Chloe juga langsung menerima ajakan Rachel untuk bolos sekolah di hari itu, yang dimana sebenarnya itu bukanlah hal yang biasa dilakukan oleh Rachel, seorang murid berprestasi di Blackwell Academy. Rachel mengajak Chloe untuk berjalan-jalan ke sebuah tempat dengan cara yang liar, yaitu menumpang sebuah kereta yang sedang berjalan. Dalam perjalanan itu, hubungan pertemanan Chloe dan Rachel semakin dekat, karena mereka saling mengenal satu sama lain, dengan memainkan sebuah permainan yang dimulai oleh Rachel. Rachel juga sempat menyuruh Chloe untuk jangan terkejut jika suatu hari nanti dia pergi dari Arcadia Bay begitu saja, sebelum kemudian, sampailah mereka di tempat yang ingin dituju oleh Rachel. Tempat itu adalah Overlook Park, sebuah taman yang cukup luas untuk dikunjungi. Di taman itu, Rachel mengajak Chloe untuk bermain dengan menggunakan viewfinder. Bagi yang belum tahu, viewfinder adalah alat yang digunakan untuk melihat dari kejauhan. Mereka berdua menghabiskan waktunya bersama dengan memainkan peran orang-orang yang mereka lihat dari kejauhan. Namun setelah melihat seorang pria dan wanita bergaun putih yang berciuman di bawah pohon, tiba-tiba Rachel menjadi marah dan mengajak Chloe untuk mencuri sebotol wine. Rachel langsung memulai aktingnya dengan pura-pura jatuh tak sadarkan diri sebagai bentuk pengalihan. Sedangkan Chloe langsung mengambil botol wine yang ada di atas meja. Berhasil mencuri botol wine tersebut, mereka segera pergi dari Overlook Park. Dan sambil berjalan tanpa arah, Rachel terus meminum botol wine itu. Di tengah perjalanannya, Chloe menemukan sebuah junkyard atau sebuah tempat barang rongsokan yang menurutnya asik untuk dijelajahi. Namun saat diajak untuk berjelajah bersama, Rachel menolaknya dan ingin diberikan waktu untuk sendiri. Tentunya itu membuat Chloe sangat kebingungan dengan sikap Rachel yang tiba-tiba saja berubah. Dan karena itu, dia langsung berusaha untuk menghibur Rachel. Namun hal itu malah membuat Rachel semakin marah dan ingin segera pergi meninggalkan Chloe sendirian. Meskipun waktu itu Chloe sudah mengekspresikan betapa Rachel sudah memberikannya hari terbaik sejak kematian ayahnya atau mungkin mengekspresikan cintanya, itu adalah pilihan player ya, bisa jadi teman atau pacarnya Rachel. Rachel tetap tidak ingin bersama dengan Chloe dan langsung pergi meninggalkannya sendirian. Hal itu langsung membuat Chloe menjadi sangat depresi, mengetahui bahwa Rachel tidak benar-benar ada untuknya. Saking depresinya, dia mulai menghancurkan benda-benda di sekitaran sebelum kemudian melihat mobil ayahnya yang sudah hancur akibat kecelakaan itu. Chloe sekali lagi menjadi sangat sedih dan memimpikan mimpi yang sama bersama dengan ayahnya. Di mimpi itu, William memberitahu bahwa Chloe baru saja mendapatkan teman baru, yaitu Rachel, yang saat ini sangat membutuhkan Chloe. Saat itulah, Chloe melihat Rachel terbakar di luar mobil itu dan terjadi lagi tabrakan truk yang menandakan akhir dari mimpinya. Chloe terbangun di dalam mobil ayahnya dan menemukan Rachel yang sedang bersedih di tengah hutan. Saat itu, hubungan mereka kembali membaik dan Rachel memberitahu bahwa pria yang mereka lihat di bawah pohon bersama seorang wanita bergaun putih adalah ayahnya. Sedangkan wanita bergaun putih itu bukanlah ibunya. Sebenarnya, Rachel sudah lama tahu bahwa ayahnya berbohong kepadanya mengenai sesuatu. Namun, ia tidak tahu apa itu. Mengetahui bahwa ayahnya ingin bertemu dengan seseorang di Overlook Park, maka Rachel mengikutinya ke sana dengan membawa Chloe untuk menemaninya. Ternyata, yang ia temukan adalah ayahnya yang sedang berselingkuh. Dan hal itu membuat Rachel yang menyayangi ayahnya menjadi sangat sedih dan mulai saat itu ia membencinya. Rachel juga meminta maaf kepada Chloe atas apa yang dia lakukan tadi dan memberitahu bahwa sebenarnya dia mengenal Chloe karena dia sempat secara diam-diam terus memperhatikan Chloe, baik di sekolah maupun di Old Mill. Mengetahui kebenaran tentang ayahnya yang berselingkuh, Rachel berencana untuk pergi meninggalkan Arcadia Bay bersama Chloe. Setelah itu, Rachel membakar foto bersama ayahnya, membuangnya di tempat sampah dan menendangnya. Secara tidak sengaja, api itu membakar habis pepohonan di sana dan menciptakan kebakaran yang dasyat. Semua orang di Arcadia Bay bisa melihat kebakaran itu dari kejauhan termasuk wanita bergaun putih itu. Namun tidak ada yang tahu siapa yang menyebabkan hal itu. Hari berikutnya, Chloe, Rachel, dan orang tuanya dipanggil oleh kepala sekolah Blackwell Academy yang bernama Raymond Wells atau kita panggil sebagai Principal Wells. Mereka dipanggil untuk mendiskusikan mengenai alasan Chloe dan Rachel membolos di hari sebelumnya. Karena Chloe sudah dikenal sebagai murid yang pembandel dan juga banyak sekali masalah yang dilakukannya, Principal Wells langsung memutuskan untuk mengeluarkannya dari Blackwell Academy. Namun hal itu langsung dihentikan oleh Rachel dengan berbohong mengatakan bahwa ialah orang yang mengajak Chloe untuk membolos, meskipun Chloe sudah berusaha untuk menghentikannya. Mendengar pernyataan dari Rachel yang sangat meyakinkan, Principal Wells memutuskan untuk tidak melakukan skor kepada Rachel tapi ia disabut dari posisi asisten administratif dan tidak boleh terlibat dalam drama The Tempest yang dimana drama ini akan diselenggarakan malam itu juga. Victoria Chase akan ditunjuk sebagai pemain pengganti dalam drama itu. Victoria sendiri adalah seorang murid fotografi yang cukup populer di Blackwell Academy dan merupakan teman Rachel. Namun, ia selalu merasa insecure atas dirinya. Karena sifatnya yang insecure itu biasanya dia merasa iri dengan teman-temannya termasuk saat melihat Rachel berteman dengan Chloe. Mengetahui bahwa Rachel sangat sedih kehilangan kesempatan untuk bermain drama The Tempest, Chloe memiliki dua pilihan. Mengiakan apa yang dikatakan oleh Rachel atau melakukan backtalk yaitu kemampuannya untuk membantah apa yang diceritakan oleh Rachel. Kedua pilihan ini akan memiliki konsekuensi yang sama untuk Chloe yaitu dikeluarkan dari Blackwell Academy namun berbeda dengan Rachel dalam kesempatannya memainkan drama itu. Selesai dengan urusan itu, Chloe segera membereskan lockernya untuk bersiap keluar dari Blackwell Academy dan kemudian mencoret-coret kamar madi perempuan sebagai bentuk kekesalannya. Setelah itu, Chloe keluar untuk menemui Joyce dan David yang sedang menunggunya di tempat parkir. Seperti biasa, David bersikap keras dengan Chloe, namun Joyce berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. Mendengar bahwa ibunya sudah menerima David untuk tinggal bersama mereka, Chloe menjadi sangat marah dan menolak untuk pulang. Chloe kembali ke Jung Yard untuk menunggu Rachel yang katanya akan menemuinya di sana. Sambil menunggu, Chloe memperbaiki sebuah traktua, namun ia masih belum bisa menggunakannya. Saat itu, Frank juga ingin bertemu dengan Chloe di Jung Yard tersebut untuk mendiskusikan sesuatu. Seiring waktu berjalan, Rachel tidak kunjung datang, membuat Chloe tertidur dalam trak itu. Ia terbangun di malam hari dan melihat ayahnya yang sedang terduduk diam di luar, menandakan bahwa Chloe sedang bermimpi. Setelah berbincang-bincang mengenai api dan melihat setengah wajah ayahnya yang meninggalkan bekas luka bakar, Chloe dibangunkan oleh Rachel. Di sana, Chloe dan Rachel menghabiskan waktunya bersama untuk membicarakan berbagai masalah yang mereka alami. Sebelum kemudian, Rachel memutuskan untuk pergi ke set drama The Tempest. Beberapa lama setelah itu, Frank memberitahu Chloe bahwa dia sudah sampai di Jung Yard. Saat menuju ke RV milik Frank, Chloe sempat melihat wanita bergaun putih itu keluar dari RV milik Frank. Sebelum kemudian, disuruh Frank untuk segera masuk. Alasan Frank menyuruh Chloe untuk bertemu dengannya adalah karena dia ingin Chloe mengambil uang milik Drew di asramanya. Drew adalah salah satu murid Blackwell Academy yang juga membeli narkoba dari Frank dan memiliki utang sebanyak seribu dolar. Selain itu, Drew juga tidak bisa dihubungi sama sekali, membuatnya menjadi pembeli bermasalah bagi Damon Merrick. Jika Chloe berhasil mengambil uang Drew, utangnya akan dilunaskan dan dia akan mendapatkan diskon sebanyak 10% untuk setiap pembeliannya. Mendengar itu, Chloe langsung ingin melakukannya meskipun sebenarnya dia sudah dikeluarkan dari Blackwell Academy. Sampai di Blackwell Academy, Chloe segera memutar otak untuk mendapatkan kunci asrama dan masuk secara diam-diam ke kamar Drew. Singkatnya, Chloe berhasil menemukan uang itu di dalam sebuah kota yang terkunci, namun saat dia ingin keluar, Drew dan adiknya yaitu Mikey masuk ke dalam kamar itu. Drew tampak sedang dalam masalah sehingga ia tidak ingin mempermasalahkan kehadiran Chloe di dalam kamarnya. Diketahuilah ternyata Drew sedang dicari oleh Damon Merrick karena masalah utang tersebut. Drew segera menyuruh Chloe untuk tetap bersama Mikey di dalam kamar sedangkan ia sendiri akan menghadapi Damon Merrick. Terdengarlah perbincangan antara Drew dan Damon. Drew meminta waktu lebih untuk melunasi utangnya karena narkoba yang ia beli masih belum laku dijualnya. Namun Damon tidak peduli tentang itu dan mulai memukul Drew dengan sangat kasar. Di sini Chloe akan dihadapkan dengan dua pilihan tetap bersama Mikey atau keluar dan memberikan uangnya kepada Damon. Kedua pilihan ini akan berakibat pada Drew dan Mikey tapi tidak terlalu penting jadi bakal kita skip aja. Malam hari tiba menandakan drama The Tempest yang sebentar lagi akan dimulai. Chloe segera masuk ke ruang ganti untuk bertemu dengan Rachel. Nah bagian ini juga akan sedikit berbeda tergantung apakah Rachel tetap bermain di drama atau tidak. Tapi pada akhirnya Rachel lah yang akan mementaskan drama tersebut. Tapi karena salah Rachel memaksa Chloe untuk menggantikannya dan itu langsung disetujui oleh guru dramanya. Dengan terpaksa akhirnya Chloe ikut memerankan salah satu peran dalam drama tersebut. Drama The Tempest segera dimulai dan berlangsung tidak sesuai dengan skrip yang dibuat melainkan perasaan sebenarnya antara Chloe dan Rachel. Meskipun begitu semua orang sangat menyukainya. Dalam perjalanan pulang Rachel sekali lagi untuk pergi meninggalkan Arcadia Bay di malam itu juga. Namun Chloe belum terlalu yakin apakah Rachel benar-benar ingin melakukan itu atau hanya pemikirannya saja. Mendengar itu Rachel bertanya kepada Chloe apa yang ia harus lakukan untuk meyakinkan Chloe bahwa dia benar-benar serius ingin pergi meninggalkan Arcadia Bay. Di sini Chloe akan dihadapkan dua atau tiga pilihan yang akan sangat berpengaruh untuk endingnya. Pilihan yang pasti ada adalah meminta gelang Rachel dan menggambar tattoo di tangan Rachel. Pilihan ketiga yaitu minta dicium adalah opsi yang muncul jika sebelumnya Chloe mengatakan bahwa mereka lebih dari sekedar teman. Jika kalian memilih untuk dicium Rachel akan mencium Chloe dengan mesra dan hubungan mereka berdua menjadi lebih romantis kedepannya. jika kalian memilih untuk menggambar tattoo Chloe akan menggambarkan sebuah tattoo bintang bintang adalah kesukaan Rachel. Jika kalian memilih untuk meminta gelang Rachel Rachel akan memberikan gelangnya. Setelah melakukan antara satu dari tiga pilihan itu tiba-tiba salju turun membuat mereka memutuskan untuk mengemas baju-baju di rumah Rachel sebagai persiapan pergi meninggalkan Arcadia Bay di malam itu juga. sampai di rumah Rachel dan Chloe secara diam-diam melakukan rencananya. Namun saat Rachel ingin naik ke kamarnya James melihatnya dan mengajak Chloe untuk makan malam bersama mengetahui bahwa memang Chloe sudah menjadi teman baik Rachel. Dengan terpaksa mereka berdua mengundur rencananya untuk kabur terlebih dahulu. Rachel naik ke kamarnya untuk mengemas pakaiannya sedangkan Chloe membantu Rose yaitu ibu Rachel untuk menyiapkan makan malamnya. Setelah sudah siap mereka berempat mulai makan malam bersama sambil berminjam bincang mengenai beberapa masalah yang terjadi di Arcadia Bay. Perbincangan itu berlanjut sampai ayah Rachel berbicara mengenai pentingnya sebuah keluarga. Tentunya hal itu langsung membuat Rachel mulai merasa semakin marah mengingat ayahnya yang berselingkuh dengan wanita lain. Meskipun sudah tidak bisa menanah marahnya dan mengatakan semua yang ia lihat bersama Chloe di Overlook Park. Mendengar itu Rose tampak cukup terkejut sebelum kemudian James menyuruh Rachel untuk mempercayai dirinya. Namun pernyataan itu dibantah oleh Chloe membuat situasi semakin memanas. Sementara Chloe, James dan Rose saling bertengkar, Rachel hanya diam mendengarkan dengan ekspresi yang sangat marah. Merasa muak dengan semua itu, Rachel menjadi sangat marah memacakan meja makan dengan sebuah mangkok dan meminta kebenaran terhadap apa yang sebenarnya terjadi dari ayahnya. Hal itu membuat James Amber menjadi lebih tenang dan mengatakan bahwa wanita bergaun putih itu adalah ibu Rachel. akhirnya James Amber menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya dan wanita bergaun putih itu. Wanita bergaun putih itu bernama Sarah yaitu ibu kandung Rachel. Saat masih SMA Sarah adalah seorang gadis yang sangat populer di mata guru dan teman-temannya. Bahkan setiap murid laki-laki ingin mengencaninya. Tapi secara mengejutkan Sarah memilih James untuk dijadikan pacarnya. Seperti Rachel, Sarah juga merupakan seseorang yang sangat ambisius dengan apa yang ia sukai. Namun ia tidak memikirkan tentang kehidupan sekolah, karir, ataupun keluarganya. Sarah adalah orang yang sangat kecanduan terhadap narkoba. Meskipun begitu, James tetap melanjutkan hubungannya dengan Sarah, sampai akhirnya Sarah melahirkan seorang anak yaitu Rachel, dengan harapan bahwa Sarah bisa menjadi sosok ibu yang baik. Namun itu hanya bertahan sementara sebelum kemudian Sarah kembali menyuntikkan narkoba pada dirinya sendiri, meninggalkan Rachel yang waktu itu masih bayi dalam keadaan berbahaya. karena itu James memutuskan untuk membawa Rachel pergi menjauh dari Sarah. Apa yang dilihat oleh Rachel dan Chloe di Overlook Park adalah ciuman perpisahan. Saat itu Sarah ingin bertemu dengan Rachel namun James tidak membiarkannya mengingat semua hal yang sudah dilakukannya terhadap Rachel di masa lalu. Selama 15 tahun terakhir James juga terus memberikannya uang setiap bulan karena itu adalah bagian dari persetujuan mereka. Mengetahui bahwa Sarah ingin bertemu dengannya Rachel juga sangat ingin bertemu dengan Sarah. Namun permentaan itu tentunya langsung tidak diperbolehkan oleh ayahnya dan James kembali mengingatkan Rachel bahwa dulu Sarah lebih memilih uang daripada merawat Rachel. Mendengar hal itu Rachel menjadi sangat sedih dan memutuskan untuk pergi ke kamarnya sebelum kemudian diikuti oleh Chloe untuk menghiburnya. Di sana mereka sepakat untuk mencari Sarah karena Rachel sangat ingin bertemu dengan ibu kandungnya. Seperti biasa Chloe lagi-lagi memimpikan ayahnya yang kali ini berada di subdrama The Tempest. Keesokan harinya Chloe pulang ke rumah melalui jendela kamarnya dan segera menelpon Frank untuk menanyakan keberadaan Sarah. Setelah diakinkan Frank sepakat dan menyuruhnya untuk bertemu di Jung Yard dalam 2 jam. Chloe segera memberitahu Rachel mengenai hal itu, bersiap mandi dan mewarnai biru untuk sedikit bagian rambutnya, sebelum kemudian bertemu dengan Joyce dan David. Sebelum pergi David sekali lagi berusaha memperbaiki hubungannya dengan meminta maaf kepada Chloe atas apa yang sudah terjadi di tempat parkiran. Setelah itu, Chloe segera pergi ke Jung Yard berhasil memperbaiki traktuannya dan bertemu dengan Rachel. Saat itu, mereka berdua juga bertemu dengan Frank yang secara mengejutkan datang lebih awal. Ternyata, Frank datang bersama Damon Merrick yang setelah sedikit pertengkaran diketahuilah alasan Damon ikut bersama Frank yaitu karena dia ingin mengetahui apa alasan Chloe mencari Sarah. Namun Chloe tidak ingin memberitahu alasan sebenarnya. Tidak bisa menahan amarahnya Rachel langsung menanyakan keberadaan Sarah kepada Damon membuat Chloe berusaha menghentikan niatan Rachel dengan memanggil namanya karena Chloe tahu bahwa Damon adalah orang yang sangat berbahaya. Mendengar nama Rachel Damon mengenalnya sebagai anak dari James Amber seorang jaksa wilayah yang memiliki masalah dengannya. Untuk menyelesaikan masalah itu Damon mengancam Rachel dengan pisaunya agar ia bisa mendapatkan jawaban atas apa yang sedang dikerjakan oleh James dan apa hubungan James dengan Sarah. Namun Frank terus berusaha untuk menghentikannya sebelum kemudian Rachel memutuskan untuk mengambil sebuah Damon. Hal itu langsung membuat Damon sangat marah dan berhasil menusuk lengan Rachel dengan pisaunya. Melihat situasi yang semakin kacau, Frank langsung menahan Damon dan menyuruh Chloe untuk pergi dari sana secepatnya. Chloe segera membawa Rachel pergi dengan menggunakan trak tuanya ke sebuah rumah sakit dan mengabari orang tua Rachel. Beberapa lama setelah itu, James datang menemui Chloe dan mengabarkan bahwa Rachel akan baik-baik saja. Jika talat beberapa menit, Rachel tidak akan selamat. Saat itu, James segera menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan Chloe memberitahu semuanya. Mengetahui semua hal itu, James sangat berterima kasih kepada Chloe yang sudah mengantarkan anaknya ke rumah sakit dan ingin mengabarinya saat Rachel sudah sadar nantinya. Beberapa lama setelah itu, Chloe digabari oleh James bahwa Rachel sudah sadar, sehingga Chloe segera pergi menemui Rachel. Meskipun Rachel sudah terlibat dalam masalah dengan Damon, dia masih sangat ingin bertemu dengan Sarah, sehingga dia menyuruh Chloe untuk mencari tahu keberadaannya dengan masuk ke kantor ayahnya yang berada dalam rumahnya. Tentunya Rachel juga memberitahu dimana kunci rumahnya dan apa password dari ruang kantor ayahnya. Dalam perjalanannya keluar, Chloe sempat bertemu dengan Elliot yang hendak menjenguk Mikey atau Drew di rumah sakit, tergantung apa yang kalian pilih sebelumnya. Saat itu Elliot merasa khawatir terhadap Chloe yang terlihat seperti sedang dalam masalah. Namun kekhawatiran itu dihentikan oleh Chloe karena ia harus cepat pergi dari sana. Sampai di dalam kantor James, Chloe menemukan HP James yang hanya digunakan untuk berbicara dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dari percakapannya diketahui lah bahwa itu adalah percakapan antara James dan Damon Merrick mengenai seorang perempuan yang kemungkinan adalah Sarah. Karena itu Chloe segera memanfaatkannya dengan menjawab pesan Damon agar dia bisa tahu keberadaan Sarah. Tentunya saat itu Damon mengira bahwa dia berbicara dengan James. Berhasil meyakinkan Damon dengan beberapa barang bukti Akina Damon memberikan sebuah foto yang menunjukkan Sarah sedang ditangkap di Old Mill. Selain sebuah HP, Chloe juga bisa menemukan beberapa surat yang ditulis oleh Sarah untuk Rachel. Surat itu berisi tentang dirinya yang sudah berubah dan sangat ingin bertemu dengan Rachel. Bahkan Sarah juga sudah direhabilitasi sehingga ia sudah tidak dalam pengaruh narkoba. Pernyataan itulah yang memang tidak diceritakan oleh James di hari sebelumnya. Jadi agak aneh. Sarah juga sebenarnya sudah mendatkan hak untuk bertemu dengan Rachel tapi tetap saja James tidak membiarkannya dan semua pesan itu tidak pernah ia berikan kepada Rachel sehingga Rachel tidak tahu bahwa Sarah sebenarnya mengirimkan surat kepadanya. Saat Chloe hendak keluar dari kantor James Elliot tiba-tiba datang menemuinya membuat Chloe terkejut melihat Elliot yang ternyata mengikutinya dari rumah sakit. Elliot datang menemui Chloe karena ia pikir Rachel hanya memanfaatkan Chloe untuk melakukan apapun yang Rachel mau Elliot juga merasa iri karena Chloe terus menghabiskan waktunya bersama Rachel bukan bersamanya yang sangat peduli dengan Chloe semakin lama Elliot menjadi semakin gila dan bahkan ia tidak memperbolehkan Chloe untuk keluar dari kantor itu karena itu Chloe segera melepon polisi secara diam-diam sambil berbicara dengan Elliot tindakan ini ditentukan dari apakah player berhasil atau tidak dalam melakukan backtalk namun pada akhirnya Chloe berhasil pergi dari kantor itu dan langsung menuju ke Old Mill untuk menemui Sarah di tengah perjalanannya Chloe sempat berbincang-bincang dengan bayangan ayahnya sebelum kemudian sampailah ia di Old Mill di depan Chloe melihat RV milik Frank yang terparkir namun ada noda darah yang menempel menandakan bahwa Frank terluka saat berusaha menolong Chloe dan Rachel sebelumnya masuk ke dalam Old Mill Chloe menghadapi Damon yang sedang berbincang-bincang dengan Sarah saat itu juga Damon yang mengharapkan James untuk datang langsung memukul Chloe sampai terjatuh dan baru menyadari bahwa ternyata tadi dia berbicara dengan Chloe yang menggunakan HP James meskipun Damon sudah mendapatkan uang yang ia inginkan ia tetap menyerang Chloe dan menyuntikkan narkoba kepada Sarah saat Damon hendak membunuh Chloe Frank datang dengan keadaan terluka dan segera berhadapan dengan Damon namun sebelum itu Damon sempat menandang Chloe membuat Chloe langsung jatuh tak sadarkan diri beberapa lama setelah itu Chloe tersadar dan hanya melihat Sarah yang sedang duduk santai sambil merokok Sarah sudah mengenal Chloe karena dia menyaksikan drama The Tempe sebelumnya sedangkan Damon sudah mati dibunuh oleh Frank disana Chloe dan Sarah berbincang mengenai Rachel ternyata setelah kejadian di Overlook Park James mempekerjakan Damon untuk menyuntikkan narkoba kepada Sarah tentunya itu dilakukannya supaya ia memiliki alasan yang kuat untuk tidak mempertemukan Sarah dengan Rachel mendengar kebenaran itu Chloe menjadi sangat marah namun Sarah menyuruhnya untuk tidak memberitahu semua kebenaran itu kepada Rachel karena jika Rachel tahu akan hal itu keluarganya pasti akan menjadi berantakan meskipun Chloe terus berusaha meyakinkan Sarah untuk bertemu dengan Rachel Sarah memutuskan untuk pergi dan tidak ingin bertemu dengan Rachel lagi karena jika dia bertemu dengan Rachel takutnya dia bakal merusak keluarga Rachel kembali menemui Rachel Chloe akan dihadapkan dengan dua pilihan memberitahu Rachel tentang apa yang sebenarnya terjadi atau menyembunyikan kebenarannya dua pilihan itu akan menentukan ending dari kisah Life is Strange Before the Storm jika Chloe memberitahu Rachel tentang apa yang sebenarnya terjadi Rachel akan menjadi sangat marah kepada ayahnya membuat keluarganya menjadi sangat berantakan namun persahabatan Chloe dan Rachel akan tetap berlanjut jika Chloe memutuskan untuk menyembunyikan kebenarannya Rachel akan tetap memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya dan tetap bersahabat dengan Chloe namun Rachel tetap ingin mencari Sarah jika memang Sarah masih berada di Arcadia Bay di tengah kebahagian keluarga Rachel Chloe juga merasa sangat bersalah karena dia itu dari Rachel ada satu lagi alternatif ending yaitu adalah saat Rachel dan Chloe menghabiskan waktunya bersama di dekat menara lighthouse Sarah akan datang menemuinya dengan membawakan sebuah bunga setelah itu Rachel akan segera memeluk ibu kandungnya sendiri nah ada dua cara untuk mendapatkan alternatif ending ini yang pertama adalah dengan meminta gelang Rachel di episode kedua lalu setelah itu memberikannya kepada Sarah di episode ketiga dan yang terakhir mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Rachel dengan begitu Sarah akan kembali menemui Rachel ada juga cara yang kedua tapi agak sulit dimana kalian harus memilih jawaban yang benar-benar tepat saat berbincang-bincang dengan Sarah agar bisa meyakinkan Sarah untuk bertemu dengan Rachel tanpa menggunakan gelang Rachel sama sekali setelah itu katakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Rachel dengan begitu Sarah akan menemui Rachel semua ending ini akan diakhiri dengan momen kebersamaan antara Chloe dan Rachel yang tentunya hubungan mereka semakin lama semakin dekat konsekuensi karter-karter lainnya akan tergantung dengan apa saja yang kalian pilih sebelumnya tapi yang pasti David akan melamar Joyce sehingga David resmi menjadi ayah mungkin karena tuduhan penyerangan Chloe atau karena membobol masuk rumah keluarga Amber beberapa saat setelah Chloe dan Rachel menghabiskan waktunya bersama Rachel entah kenapa tidak bisa dihubungi lagi Chloe sudah menghubungi Rachel sebanyak 17 kali namun tidak kunjung diangkat yang ditunjukkan hanyalah flash kamera beberapa kali dan Life is Strange Before The Storm berakhir di sana nah kisah ini akan dilanjutkan di Life is Strange season pertama yang juga akan aku bahas selanjutnya jadi ditunggu aja untuk plot Life is Strange season pertamanya itu dia keseluruhan hal cerita dari Life is Strange Before The Storm yang secara keseluruhan mengisahkan tentang persahabatan antara Chloe dan Rachel dengan berbagai masalah yang mereka alami menurutku yang bikin game ini seru adalah perjalanan panjang yang sangat emosional itu dan selain itu si Rachel Amber karter favorit saya terima kasih lagi kepada Raka Ataya yang sudah merequest untuk pembahasan kali ini kalau kalian mau request topik lainnya silahkan komen aja di kolom komentar di bawah atau bisa juga DM ke instagram kami di adrum1 jangan lupa untuk like share komen dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten yang kami berikan di channel ini dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini and see you terima kasih